Wudu di kamar mandi boleh ya Ada sebagian orang Was-was Bebsaya wudu di kamar mandi itu was-was Kenapa katanya makruh Kamar mandi ada klosetnya Kalau kita lihat Memang ada ulama yang mengatakan makruh Tapi kalau kita lihat yang mengatakan makruh Ternyata ada catatannya Kenapa kalau kita berwudu di kamar mandi Ada klosetnya ada WCnya di makruh Ditakutkan menyebutkan Nah ini alasannya Ditakutkan menyebutkan nama yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya Jadi intinya Kalau kita tidak menyebutkan nama yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya Maka boleh wudu di kamar mandi Jadi kita Kan itu kan tidak ada menyebutkan nama Cuma nanti ada doa-doanya Masu tangan ada doanya Kumur-kumur ada doanya Masukkan air ke hidung ada doanya Itu ada doanya Dan sebagian doa itu Ada yang menyebutkan nama Allah Tapi kan cukup di hati Kan niat tempatnya di hati Dilafalkan itu sunnah saja Yang paling penting di hati Bahkan itu menjadi solusi Bagi yang perempuan ini Yang akhwat Yang banat Yang ibu-ibu Kalau lagi berpergian jauh Mampir ke pembensin mau kencing Pas mau kencing Ternyata tempat wudunya ini penuh sama laki-laki Pas kebetulan tempat wudunya cuma satu Enggak dua Cuma satu Sehingga ibu-ibu kebingungan Kalau wudu takut Aorotnya kelihatan Solusi Bagi perempuan Ibu-ibu Akhwat Banat Yang waktu akan wudu Seperti di pembensin Atau di mesjid mushol Yang tempat wudunya nyatu sama laki-laki Caranya Yang pertama Wudunya di kamar mandi Sehingga aorotnya terjaga Tidak akan kelihatan Beb kamar mandinya penuh Aorotnya selalu ada Atau kamar mandinya tidak ada Cuma ada tempat wudu Wudu saja Cara yang kedua Tad kala berwudu Laksanakan yang wajibnya saja Yang sunanya tidak usah dilakukan Yang wajibnya saja Contoh Ini batu yang perempuan ini Kalau entar ibu-ibu pakai kerudu Jangan terlalu semangat Mau membasuh wajah kerudunya dibuka Membasuh Karena kita tidak tahu Bebatasnya rambut itu di mana Waktu ibu-ibu Yang perempuan Membasuh rambut yang ada di kepala Madab kita Cukup tiga hal lain rambut Sah Jadi kerudu Ambil air Kenakan air Masukkan ke dalam Kerudu Itu sudah sah Membasuh wajah Tinggal dibasuh saja Diratakan Yang penting dari tempat tumbuhnya rambut ini Sampai ke dagu Panjang lebarnya dari tempat Daun telinga ini sama daun telinga Itu karena sudah cukup Kemudian Waktu pembasuhan kaki Tidak usah kalau semangat Kempolnya atau apa ini Pahanya dilihatkan Tidak usah Kan yang wajib Pembasuhan kaki dari mana Dari kaki Ini jari-jari Sampai mata Itu aja Jenggol Nampil dibuka Nampil pahanya kelihatan Tidak usah Jadi solusi yang kedua Perhatikan yang wajibnya Saja Yang ketiga Cara yang terakhir Tunggu Sampai selesai Semua laki-lakinya Berwudu Baru kita berwudu Jadi dilihat Kepada tiga keadaan Tadi Waktu kita berwudu Seorang perempuan Akhwat Dalam keadaan Yang Bercampur Tumpah budunya Dengan laki Laki-laki Nah Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh